Dua flagship resmi paling hot saat ini, Samsung Galaxy S10 Plus dan Huawei P30 Pro. Keduanya kayak udah ditakdirin buat jadi pesaing satu sama lain. Bagusan mana? Saya yakin kita bakal sama-sama bingung milihnya dan emang nggak gampang buat nentuin mana yang lebih bagus. Apalagi harganya mirip-mirip. Nyandang gelar flagship paling hot, udah pasti kedua HP ini sama-sama punya tongkrongan yang mewah. Kalau ngomongin estetika, saya rasa Galaxy S10 Plus lebih oke karena Samsung menempatkan kameranya horizontal di tengah, jadi terasa balance. Sementara kamera P30 Pro vertikal ke bawah, posisinya ada di pojok kiri atas, jadi nyisain banyak space kosong di sisi kanan. Tapi sebenarnya ini lebih soal selera. Cuma enaknya kalau di P30 Pro itu kita dikasih lebih banyak pilihan warna dan juga warnanya ada yang nyentrik. Sementara kalau si Samsung itu lebih main aman dengan ngasih pilihan warna yang kalem dan juga netral. Di luar soal estetika, Galaxy S10 Plus maupun P30 Pro ternyata ngasih feel handling yang nggak jauh beda. Secara kalau kita ukur dimensinya nyaris sama. Pas dipegang juga nggak nusuk kelapak tangan karena sama-sama ada lengkungan di sisi-sisinya. Terus gimana soal interface-nya? Ada plus-minus yang ditawarin masing-masing HP. Soal tombol, saya lebih seneng P30 Pro karena posisinya gampang dijangkau. Nggak kayak Galaxy S10 Plus yang tombol powernya terlalu ke atas, jadi susah dijangkau pas lagi megang pake satu tangan kiri. Nah terus soal interface, Samsung masih nyediain jack audio yang nggak akan kita temuin di P30 Pro. Kalau urusan tahan air, keduanya sama-sama ngebawa sertifikat IP68. Nengok ke bagian depannya, dilihat sekilas kedua HP ini kelihatan kayak sodara kembar. Layarnya sama-sama luas dan juga punya lengkungan. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya layar P30 Pro ini lengkungannya lebih dramatis dibanding Galaxy S10 Plus. Layarnya juga sama-sama bezel-less, tapi cara yang mereka pake itu beda. Buat mangkas bezel, Samsung lebih milih pake punch hole. Sementara P30 Pro pake Pony Waterdrop. Saya sih nggak ngerasain risih sama keduanya, tapi kalau harus milih, Pony Waterdrop lebih bikin nyaman karena nggak akan terlalu berasa ngalangin tampilan layar, terutama pas kita lagi main game. Nah ngomongin main game, sebenarnya kedua HP ini pake chipset yang setara. P30 Pro pake Kirin 980, Galaxy S10 Plus pake Exynos 9820. Cuma emang kalau di Adu Benchmark, terutama Antutu, skor S10 Plus lebih tinggi karena chipsetnya itu kan lebih baru. Dirilisnya setelah Kirin 980. Tapi balik lagi kalau ngomongin performa real world kayak main game, apalagi kalau cuma buat multitasking harian, saya nggak bisa ngerasain bedanya, hampir-hampir sama aja. Salah satunya karena GPU yang dipake sama, cuma beda jumlah corenya aja. Main Asphalt 9 atau PUBG Mobile, sama-sama dapet settingan grafis paling tinggi dan sama lancarnya, nggak ada lag. Buat versi yang dijual di Indonesia, Galaxy S10 Plus sebenarnya ada varian storage 1TB. Tapi yang paling laris adalah versi 8128GB, sementara P30 Pro yang dijual di sini adalah varian 8256GB. Jadi untuk kisaran harga yang se-level, storage P30 Pro 2x lipat lebih gede, dan juga sama-sama bisa ditambah memory card. S10 Plus pake microSD, P30 Pro pake nano memory. Yang nggak kalah penting adalah soal baterai, karena hape flagship bakal terasa agak cupu kalau baterainya itu cepat habis. Tapi saya mau kasih aplaus buat kedua hape ini, karena selama saya pake barengan jadi daily driver, baterainya sama-sama masuk kategori awet. Ya wajar sih, secara kapasitasnya sama-sama gede. Galaxy S10 Plus 4100 mAh, P30 Pro 4200 mAh. Kalau ngomongin SOT, baterai S10 Plus rata-rata bisa sampai 7 jam, sementara P30 Pro sedikit lebih lama, antara 7,5-8 jam. Saya juga sempet tes geber streaming Netflix pake WiFi dengan brightness maksimal. Saya bisa nonton sekitar 4-6 film pake Galaxy S10 Plus, sampe baterainya bener-bener abis. Sementara di P30 Pro, buat nonton dengan jumlah film yang sama, baterainya masih nisak sekitar 10%. Punya ketahanan baterai yang nggak jauh beda, ternyata kecepatan ngecas kedua hape ini justru kayak bumi dan langit, karena output amperenya beda. Ngecas pake casan bawaan masing-masing, dari bener-bener abis selama 1 jam 5 menit, baterai P30 Pro bisa keisi 99%. Sementara Galaxy S10 Plus dengan durasi yang sama baru keisi 56% alias tengahnya. Balik lagi bahas sedikit soal nonton film via Netflix. Jujur aja mata saya bener-bener dimanjain sama layar kedua hape ini. Tapi ketika di compare sebelah-sebelahan, layar Galaxy S10 Plus emang bisa ngasih experience lebih oke karena udah support HDR10 Plus. Jadi gambarnya bakal keliatan lebih terang dan berwarna. Sisi audionya juga sama, Galaxy S10 Plus nawarin benefit dual speaker, sementara P30 Pro single speaker aja. Walaupun kalau kita bicara volumenya itu kedengerannya sama-sama kencang. Nah terus hal lain yang juga banyak di compare orang-orang dari kedua hape ini adalah sensor biometriknya. Yang secara sama-sama punya fingerprint under display dan juga face unlock. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman dengan biometrik yang ada di P30 Pro. Pertama soal face unlock, sebenarnya sama-sama cepat. Tapi kita juga sama-sama tahu kalau face unlock di Galaxy S10 series ternyata bisa dibuka dengan muter video yang ada muka kita. Jadi masih kurang aman. Kedua soal fingerprint, yang saya suka dari Galaxy S10 Plus yaitu kita bisa unlock cuma dengan nyentuh sensornya bentaran aja kayak gini. Di P30 Pro harus nempel lebih lamaan. Tapi buat pake sehari-hari, saya ngerasa akurasi fingerprint P30 Pro lebih oke dengan error rate yang lebih kecil dibanding Galaxy S10 Plus. Oke sekarang buat ngelengkapin video komparasi ini saya bakal bahas sektor yang paling ditunggu-tunggu apalagi kalau bukan kamera. Tapi saya mau bahas inti-intinya aja alias langsung ke kualitas hasilnya biar to the point. Jadi di atas kertas, kalau ngeliat dari spek kameranya, jelas P30 Pro lebih unggul dari Galaxy S10 Plus. Dan setelah nyoba langsung, hasilnya emang mengarah ke situ, di mana overall P30 Pro terasa lebih powerful. Dua hal yang saya rasain di mana Galaxy S10 Plus lebih unggul dari P30 Pro adalah soal warna dan lensa ultrawidenya. Ketika sama-sama nyalain AI, saturasi warna yang dihasilin Galaxy S10 Plus hampir selalu lebih cerah dari P30 Pro. Tapi sebenernya kalau soal warna, balik lagi ke selera masing-masing. Nah soal lensa ultrawide, yang ada di Galaxy S10 Plus ini punya angle yang lebih luas dibanding P30 Pro. Di luar warna dan lensa ultrawide, saya nilai motret pakai kamera P30 Pro lebih menyenangkan dibanding Galaxy S10 Plus. Tapi kalian jangan langsung mikir hasil jepretan S10 Plus itu jelek. Sama sekali nggak? Saya bilang P30 Pro lebih menyenangkan karena lebih unggul di banyak skenario. Tiga keunggulan mutlak P30 Pro yang telek banget dari Galaxy S10 Plus adalah motret makro, motret zoom, dan motret ultralow light. Kayaknya saya nggak perlu jelasin panjang lebar, kalian bisa lihat sendiri bedanya dari perbandingan foto-foto ini. Belum lagi kalau ngomongin mode Pro atau manual, opsi yang ada di P30 Pro jauh lebih lengkap, termasuk ada mode penting lainnya kayak light painting. Buat kalian yang hobi mandangin muka sendiri alias selfie, lagi-lagi keunggulan ada di P30 Pro. Walaupun kamera depan S10 Plus ada dua, tapi masih belum bisa ngalahin P30 Pro, apalagi secara resolusi juga beda cukup jauh. Perbedaan kualitas kamera selfie antara P30 Pro dan Galaxy S10 Plus bisa dilihat pas selfie malam hari atau saat kurang cahaya. Jepretan P30 Pro masih bisa ngasih detail yang bagus, sementara Galaxy S10 Plus kelihatan kayak cat air. Terakhir, kita bahas sedikit soal video, saya harus apresiasi Huawei karena mereka udah bisa ngasih peningkatan drastis antara Mate 20 Pro ke P30 Pro, di mana hasil rekamannya jauh lebih smooth secara frame rate dan juga stabil banget. Waktu saya bandingin dengan Galaxy S10 Plus yang punya fitur super steady, hasil rekaman kedua hape ini ternyata ada di level yang sama, yang artinya sama-sama menguaskan. Nah, sebagai penutup paling enak kita ngomongin soal harga kedua hape ini yang sengit banget alias mepet-mepet. Untuk Galaxy S10 Plus versi 8128 harga resmi di Indonesia adalah Rp14 juta, sementara P30 Pro versi 8256 harga resminya adalah Rp13 juta. Nah, jadi dengan perbedaan selisih Rp1 juta, saya prediksi Huawei P30 Pro ini sangat bisa mengancam market Galaxy S10 Plus di Indonesia. Nah, kayaknya segitu aja dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan di video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Terima kasih.